Nah akhirnya matem juga sambil goreng ke sapinya Nah seperti ini Aku pake nasi sedikit Dan karena gak ada sayur ya Cuma makan ini aja Jadi aku pengen lewat jenggol Ini jenggolnya udah satu minggu ya Aku bentar begitu Jadi aku taruh polkas Sekitau Tapi ntar aku ambil beberapa biji Aku buat lalap gitu Sebenernya ada sambil ulek ya disini Cuma aku ntar pake Jadi aku akan makan sama jenggol mentah Aduh gak kulit Aku cuci dulu pake air yang matah Nah caranya Kalau mau makan jenggol mentah itu Nah ini kan udah ngambil Aku taruh sini ya 4 atau 5 biji gitu ya Aku ambil 6 Terus kita kasih air biasa gitu kan Yang udah ini udah Udah mendidih terus udah dingin Nah kita rendah dulu Baru kita makan Biar gak ada laguan Bakteri ya Terus kita bisa simpan di kulkas Tapi jangan lupa Kalau nyimpan di kulkas juga Setiap hari itu harus Dikanti airnya Jadi kita sekarang makan malam Sama ikas api Dan lalapan jenggol Ya seperti ini namanya juga Lama TKW ya Seadanya gitu kan Ada apa dimakan apa gitu Oke Ini sambil ulek ya Karena aku males nyambel Ini login juga udah pedas gitu kan Aku cuma pake sambilnya Tak taruh disini Ada sih yang ini Yang sambil ulek Lombok hijau kayaknya ya Ada Kalau kita kurang bisa Bisa kasih Dan kita Aku hari ini Makan sama nyata pake tangan ya Kayaknya lebih mantep gitu Bismillahirrahmanirrahim Aduh gak kuat Bismillahirrahmanirrahim Aku cobain dulu Teksturnya tuh Keras-keras gitu Tapi enak Dapet Ini kita pakai lalapan jenggol Saya ingat gini Aku tuh paling suka jenggol ya Kalian ada sih Dari sahabat aku bilang Dia gak suka jenggol Takut gitu kan Tapi sebenernya namanya juga Orang kan beda kan Mungkin aku dari kecil kan Udah makan kayak ginian Jadi udah terbiasa gitu Coba makan nasi sama Jenggol aja Rasanya udah ya Allah Nikmat banget Ini jenggolnya dikasih sama adek aku Namanya Miabia Dia dari Indo Terus Dia ngelain jenggol Karena dia tuh tau Kalau aku suka makan jenggol Enak banget Aku masih pakai Ini Karena tadi barusan masak ini ya Dan langsung aku makan juga Langsung normain Aku minum Bukannya kepedesan ya Tapi serotong nih Dulu Ika sahabatnya tuh Emang Kayak gini ya Daterusnya tuh Alot-alot dikit gitu Tapi Enak banget Kuat Aduh Aduh Yang bikin mantep Dan wow Sampai yang abisin Enak banget Senggolnya tuh Kalau dipelai tuh Susah Ini tadi Enam Enam biji ya Senggolnya tuh Pokoknya enak banget nih Kuat Jenggol dan petainya Senggol dan petainya Jenggol sama-sama Rasanya nendam Sekali-kali ya makan enak Kita yang capek-capek kerja Kasih hati yang buat dari kita Untuk makan yang enak gitu Kalau dulu di luar Kayak gini tuh mahal Bisa seratusan lebih gitu Anak Memang Aku udah beberapa hari ini gak makan nois sih, baru kali ini makan Enak tangan, ngendang pokoknya, karena sapi enak, kalau mau tangan gak makan sapi ya biasanya Aku masak buat macikan tuh udah lama banget dimasak Ini bukan atraksi yang emang aku suka Cengkolnya 6 biji aku habisin, enak banget kuri Aku lebih suka ikan sapi yang seperti ini daripada yang banyak dagingnya gitu kan Kayak gimana gitu kalau makan kebanyakan daging, kalau ini kan sedikit daging gitu dan ada tulangnya enak Kuriok kuriok Enak Ini ngomong ikannya juga enak Nendang pokoknya rasanya Semakin direndam itu Cuma kenapa? Semakin renyah gitu jengolnya Kapan juga Jadi Jadi prochen Kita Pasti Maka juga sapi Dalamnya cengkol manada sih Kalau bukan TKB Indang Maaf ya, karena Aku tuh orangnya kalau gak makan Minum itu udah terbiasa mungkin ya Dari kecil, jadi gak bisa Jadi sereteng gitu Notas Taram 10 menit Abis Enak banget Masih ini ya Masih lanjut Makan ini Wah ini yang Ada gemuk-gemuknya Oh my god Rasanya pas banget Terahir Ini masih ada Yang gak apa sih karena masak semuanya Jadi bisa dimakan besok Nanti kalau udah dingin Baru taruh ke kulkas Terima kasih udah nonton Silahkan komen Like and subscribe channel aku Dan jangan lupa Subscribe juga channel satunya lagi Mungkin nama sudah Jangan khawatir Pasti aku akan support balik kalian Yang udah komen Yang udah like disana Terima kasih Bye 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 Terima kasih.